Oke Haeser balik lagi sama gue Astrid Hos Magang di channel velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di Haeser Wheel Kali ini nih di samping gue udah ada Chevrolet Spin yang katanya udah lumayan banyak yang dimodif ya Jadi langsung kita tanya-tanya aja ke onernya apaan aja sih yang udah dimodif nih diisi Chevy Spin ini Mas Ilham boleh datang Halo Mas Rit Halo ini udah dinyalain Oke halo Mas Ilham Ini kalau boleh tanya-tanya ini kan sebelumnya Mas Ilham udah pernah syuting juga nih ya sama kita ya Pakai yang Honda Freed ya Dan ternyata ada lagi nih satu lagi mobilnya Chevrolet Spin Ini Chevrolet Spinnya dari tahun berapa nih Mas Ini Chevrolet Spinnya sebenarnya 2013 tapi keluarnya 2014 Oke Masnya beli tahun? 2014 Oh Keluar langsung beli dia Oke Ini kalau peruntukannya untuk apa? Mobil keluarga kah? Deli? Sebenarnya sehari-hari dipakai sama bapak saya Oke Ya emang sehari-hari buat jalan keluar kota Buat menghadapi rintangan-rintangan yang berat Jauh ya? Oh ini apa? Matic memang? Ini Matic? Ini Matic Oh Matic Ya cukup lah ya buat bapak-bapak jadi jalan jauh nggak capek gitu ya Kalau manual kan capek ya Oke Paling jauh kemana nih mobilnya? Ini karena saya aktif di komunitas Biasanya kita touring sebelum pandemi Oke Paling jauh itu kalau ke Sumatera ke Lampung Oke Kalau ke Jawa terakhir ke Malang Lumayan ya? Iya Bolak-balik aja udah lumayan nih Nah langsung kita masuk aja deh Ke modif-modifannya nih Kita bahas dari eksterior dulu nih Kayaknya eksterior juga udah lumayan nih ya Yang udah dimodif nih Keliatannya aja udah banyak Oke mas Dari depan dulu deh Apa aja nih yang udah dimodif Dari si Cefro LED Spin Eh bentar ada namanya nggak sih ini? Panggilannya? Nggak ada sih kan Kalau di Viva sama Trax ada ya? Oke Eh spin tuh spin nih Oke Dari bagian depan deh nih mas Apa aja nih? Ini kayaknya udah diganti nih Dari bagian depan ya Ini kan sebenarnya Cefro LED Spin Tipe yang LTZ AT Cuma saya upgrade Headlamp dan stoplampnya Jadi Cefro LED Active Oke Kayak pass slipnya gitu mbak Oke 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 Apa bedanya? Memang kalau yang lama sebelumnya kurang terang apa gimana? Yang bawaannya itu Bawaan LTZ itu Dia yang itemnya ini chrome Chrome oke Nah kalau yang aktif ini Circuit Active ini Dia item Jadi udah kayak smoke gitu mbak Oh gitu Tapi ini tambah mica lagi ya? Apa memang? Ini emang bawaannya Oh dalemnya yang chrome ya? Dalemnya yang ya Apinya chrome Terus ininya item ya Untuk spin active Oke Terus lampu-lampunya Ada yang diganti nggak? Ini saya tambahin proyektor Oh proyektor Oke Supaya lebih Terang dan fokus Oke Lampu Kisarannya berapa waktu itu? Ini lampu Dulu ya Tahun 2015an Sekitar 3-4 juta Depan sama belakang ya? Stop lamp Oh ini proyektornya doang Oh proyektornya doang? Iya Idan Proyektornya? Custom proyektor 3-4 juta 3-4 juta Nah kalau yang rumahnya ini nih? Kalau rumahnya ini Yang depan itu Kalau nggak salah 5 juta Yang belakang 4 juta lebih murah Sebentar 3 juta Proyektor 5 juta 8 juta tuh ya Tambah belakang 4 juta Tapi itu harga Tahun 2015an ya? 15 ya Kalau sekarang berapa Convertnya nih? Karena juga kan udah Terproduksi juga 12 juta nih Buat lampu doang ya Oke Abis itu apa lagi nih? Grill Saya pakai standar Karena emang Desainnya udah Bagus lah ya Maksudnya udah Unik Paling ini doang sih Ini sih Saya cuma cat Pake rubber paint doang Ini bukan body kit Bukan Bukan Ini masih asli Tapi di cat doang ya Tapi tampilannya Jadi kayak body kit Iya Karena sepaket Ke belakang-belakang Soalnya Waktu di cat Rubber kit ini Berapa anok? Ini saya ngecat Sendiri di rumah Ngecat sendiri di rumah Ternaganya dibayar berapa nih Waktu itu nih? Kalau beli cat karetnya Depan belakang itu 500 ribu lah Lumayan lah ya Karena ngecat sendiri ya Oke Oke Depan ada lagi Ini ganti juga ya? Iya ini cuma Pake dudukan Paling ini sih Lampu-lampunya Lampu sen sama lampu kecil ini Udah saya update Pake LED Belum kesebut dong Berarti itu tadi Oke Tidak seberapa lah Kalau lampu-lampu LED-LED itu Berapa Waktu ini LED Ini bukan yang jalan ya Cuma LED biasa ya Sekitar 300 ribu Oke 12,5 lah ya Kurang lebih buat lampu doang Kak Lampu doang 12,5 Kak Saya nggak jauh lagi nih Takut lagi kayak kemarin Oke Depan Tadi Oh ini ya Ini nambah ya Bagian depan ya Side skirt sama Overfender Yang ini Overfender Sama side skirtnya Sepaket apa Nggak waktu itu belinya? Sepaket Berapa? Sepaket Ini Plus catnya Apa memang udah Ini di cat dong? Iya Ini di cat item Sepaket kalau nggak salah Sekitar 5 jutaan Kak Ada 17 juta ya Kak Kanan kiri Ada kakak Ada si tante Oke 5 jutaan 5 jutaan Full ya Tapi ya Sampai belakang Side skirt Overfender belakang Oke Wow Ini Kaca film Kaca film Sama kayak kemarin Sama juga Cuman pake kaca film Merak-merak 3M Menambah berapa persen Ini jadi yang berapa persen Yang depan 40% 40% Yang depan ini 60% 60% 80% Oh iya ya Lebih gelap ya Berapa? Ini sepaket nggak belinya waktu itu? Sepaket Berapa? 3-4 jutaan 3-4 jutaan 3-4 jutaan Kalau segini Kalau depan pake 60% aman Depan ini? Depan yang samping ya Oh nggak Maksudnya ngeliat spion ya Masih aman ya Di 60% ya Masih masih aman Kalau 80% agak-agak Buta lah Kalau malem Mas hujan deras Oke Siap Kita masuk ke samping Disini aja Yang disini ya Ini Sand udah ganti juga nih Ini Fiber asli apa? Eh carbon asli apa? Digital printing Oh printing juga Printing karbon Berapa waktu itu? Ini printing carbon ini doang ya? Ini sama Handle pintu Ini handle Terus sama Di interior ada beberapa yang pake Oke Yang luaran Yang luaran dulu deh Yang luaran berapa? Luaran Sepian ini Kalau nggak salah 500 Doang Kanan-kiri Ya Oke ini Handle pintu itu 400 1 juta Kurang lebih Sama itu yang ada Eyelid belakang Ini juga Itu kanan-kiri 200 Tuh 1,1 lebih Oke Oke Bahannya meteran mbak Iya sih Iya Ini Ini nambah? Nggak? Talang air ini kebetulan masih dapet dari Bawaannya mobil Oke Ini juga bawaan ya Iya Ruflil juga bawaan Apalagi nih Kita mundur-mundur-mundur Paling pelek Saya lakukan ini naik ya Naik Iya Bawaannya ring 15 Ukurannya itu ring 15 Ukurannya 195 65 65 65 Oke Ini naik ke ring Ini naik ke ring 17 Pakai ukuran bannya Berapa? Kalau nggak salah ini 215 45 17 Kenapa sih tulisannya ilang nih? Iya di bawah 205 45 Iya 205 45 Rata ya? Nggak Yang belakang saya lebih gede Soalnya kemarin Oh yang belakang 225 Lebih lebar ya? Pelaknya kan belang Oh oke Kemarin sempet menari Dengan trotoar Jadi sayang pelak Mending diisi aja Oke oke 205 225 Ini profil Eh speknya Spek pelaknya Ingat nggak? Ini 7,5 Eh 7 sama 8 7,8 Offset Offsetnya 40 kayaknya Kalau seingat saya 40 Rata? Rata 40 rata Saya juga lupa Laginya SR web ya? Iya Rata kalau nggak salah 40 Oke Kenapa milihnya yang model kayak gini? Eh Kayaknya cocok aja sih Kalau misalnya di body spin ini Belakangnya belang itu Dapat gitu Dibilang rata body juga Nggak terlalu rata banget Tapi keluar gitu Sebenernya ini kalau dilepas Vendernya Rata nggak sih dia? Kalau ukuran 7 rata Oh ratanya di 7 ya dia ya? Ratanya di 7 Tapi belakangnya nonggeng Kalau nggak pakai over fender 7 offset 40 42 Itu rata Kalau belakang masuk? Belakang masuk Oke Keren juga sih BBK standar ya? Eh nggak pakai ya? Nggak, nggak pakai Oke Apalagi nih yang udah dimodif nih Di belakang? Di belakang sih cuman Itu doang tadi Stop lamp sama Nggak banyak sih Ini ya antena Ini antena Untuk keperluan touring aja sih Untuk radio komunikasi Oh oke Ini berapa waktu itu? Kalau antenanya sih Ini sekitar 300an Mungkin Tapi Riknya lagi dicopot sih Oke 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 Ini ya yang Lampu bawaannya tadi ya Yang bawaannya juga Tadinya sama Ini nya Chrome juga? Chrome Chrome light gitu Ini kan jadi hitam Jadi lebih sunger lah Biar sama body gitu ya Sama fendernya maaf Kit Tadi ini juga di cat berarti ya? Sini ya Ini pakai rubber pen sama yang depan Bukan body kit kan ya? Bukan Oke Tapi masih kayak nyatulah sama Muffler nih Muffler doang apa full system? Nggak Muffler doang sih ini Muffler doang Kisaran berapa loki? Muffler murah 125 125 Suaranya yang kayak gimana? Standar Cempreng? Hampir mirip standar sih Oh yang nggak berisik Yang adem aja gitu ya Karena kan emang buat mobil Bener-bener buat Mobil keluarga Oke Dan bener-bener juga udah cukup enak lah Siap Ini di luar udah semua berarti ya? Luar udah Udah semua Udah semua Kita coba lihat yang dalam Ini di belakang ada nggak? Nggak di belakang sih Kosong? Audio berarti nggak ya? Audio cuma pakai box speaker doang Kayak kotak kecil Oke Boleh lihat berarti Boleh, silahkan Oke Ini Oke Agak berantakan Nggak apa-apa Namanya dipakai mobil Iya, mobil dipakai Ini Ini ya yang ditambahinnya tadi ya? Iya, betul Dia Saya Balut Apa namanya? Carbon juga Carbon printing Semua panel-panel yang bisa saya buka aja Oh itu ya? Iya Itu AC juga Ini setir Oh iya ini juga ya? Kirain bawah Lampu Dudukkan lampu Oh ini doang Yang depan doang ya? Oke Berapa waktu itu yang interiornya ini? Yang di dalam ini Semua Sampai Itu Apa? Yang panel belakang ini Panel belakang itu yang mana? Yang itu Yang di pintu belakang Maaf Yang sama kayak ini Nah disini Oh ini Iya Ini Ini nya nih Sekitar 2 juta Kurang lebih 2 juta Oh tadi yang luar Satu koma satuan ya Tadi ya Ini Satu koma satuan Ini 3 juta Kak Carbon doang Kak Nganggu Lumayan Ini agak banyak Sampai ke Apa? Iya ini nya juga ya Kita carbonin sama panel AC Oke ini Ini mah cuma alas doang ya? Iya ini cuma cover setir aja Tadi? Ini sih saya upgrade setir Jadi si Spin aktif ini Kan udah ada panel Apa? Bukan panel ya Audio steering Oke Kalau yang saya bawaannya Belum Spin LTZ AT ini belum ada Jadi polos kayak gini Jadi ganti ke yang naiknya Ganti satu setir semua Oke Cuman emang Harus difungsiin Tambah kabel Iya pasti Kan beda kan Terus Audio Tadi Tambah dimana? Ini ya Iya Audio Sama main basic juga Di Sound quality Di SQ Oke Cuman pake suboper 12 in Sama power Sama twitter Sama split speaker Audio berapa waktu itu katanya? Audio kemarin sama Paketnya yang 6,5 Sama Paket yang 6,5 Itu full ya? Full Dari depan sampai belakang Oke Apalagi nih Itu head unit? Head unit Head unit kita upgrade ke Yang Spin aktif juga Oh kenapa? Karena Fiturnya lebih banyak kah? Mol matte Lebih ke mol matte sih mbak Jadi dia udah bisa Macem-macem maps Gitu Oke Karena kan kalau bawaan Spin ATZ yang AT ini Dia masih banyak tombol-tombol gitu Oke Masih banyak Analognya ya Ini tapi Plug and play juga gak sih Kalau misalnya dari Tipe ini ke yang tipe Satunya lagi Nah justru Kenapa saya upgrade-nya selalu ke Yang tipe satunya Ke several rate lagi Spin aktif lagi Karena memang agak susah Untuk si spin ini Oke Ya gak spin doang sih Untuk ke several rate lah Semua tipe several rate itu Kalau upgrade Pasti ada fitur Yang hilang Kalau misalnya kita Upgrade ke Brand lain Oh gitu Ke aftermarket kan banyak tuh Iya 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 Cuman ada fungsi yang hilang gitu Makanya baliknya ke Several rate lagi Several rate lagi Oke Lebih baik Upgrade yang Biasanya Yang ada fungsinya Tapi berfungsi semua Daripada Tambah fitur Ada yang hilang Ini ngomong-ngomong Ada lagi gak nih Di interior Jok-jok Masih sama ya Cuman pake cover aja Itu lampu Nambah ya Oh iya Lampu sih ini Iseng-iseng aja sih Dulu pasang Isengnya pasti berapa ratus gitu kan Pasti ya Lampu sih Murah mbak Cuman 200 ribu Sama kopi Sama gorengan Paling Gopi Oke Interior udah ya Itu doang ya Interior udah Ini yang belakang juga Gak terlalu banyak Ini lumayan gelap ya Di 80% ini Di belakang Prefesi mbak Oke Siap deh Kalau gitu Kita ke depan lagi Balik ke depan lagi Siap Nah ini Kurang lebih berarti nih Untuk si Chevrolet spin ini Udah habis berapa banyak nih mas 20 lebih lah Lebih dong Lebih dong Lebih dong Dari lampu aja Udah 12 dong Pelek aja udah berapa dong Pelek plus bahannya Itu aja Anggaplah udah 20 dong 40 Mungkin Kalau di jumlahin ya 40 40-an Lumayan dapat beli Mobil second ya Waduh Oke deh Ini ngomong-ngomong Untuk si Spin ini Ada tambahan Lagi gak yang mau dimodif Kira-kira Paling itu sih Ganti Pelek lagi mungkin ya Karena Saya udah Pake pelok ini cukup lama Terus udah mulai agak bosen juga Ngeliat ya Oke Sama lebih ke kebutuhan sih Udah gak jaman Pake ban tipis Pengen diturunin ya Iya Mau pake pelok yang lebih kecil Dan ban lebih tebal Oke siap Apa Keker aja sih Ditunggu tampilan barunya Berarti ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Buat Acer yang mau diliput Mobilnya Misalnya kalian udah pake velg HSR Dan pengen kami liput Kalian bisa klik linknya Ada di kolom deskripsi ya Langsung di klik aja tuh Itu langsung Tersambung ke Whatsappnya tim HSR Nanti akan dibalas oleh kami Dan kami akan Atur jadwalnya Saka kapan kita bisa ketemu Oke Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian semuanya Jangan lupa di like Comment dan juga di subscribe Channel Youtube nya HSR Will Gue Asri Tosmaga Undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velg ingat HSR